Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi Ja'alal Ramadan Syahrul Sadaqah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Murtada Wa ala alihi wa ashabihi ahli siduki Wa tukau amma ba'du Para pemirsa dimanapun anda berada Sa'imin sa'imat hamba-hamba Allah Yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan Dalam sebuah kesempatan Rasulullah ketika berada di tengah-tengah para sahabat Saat itu Beliau mengatakan Wahai para sahabatku sayang Wahai sahabatku tercinta Taukah kalian Bahwa tiap pagi di alam dunia Turun dua malaikat Allah SWT Dan keduanya Berdoa kepada Allah SWT Mungkin akan timbul pertanyaan di hati kita Ketika seorang malaikat berdoa Kita yakini Doanya pasti akan diijabah oleh Allah SWT Sementara Ketika ada orang yang soleh saja Orang yang kita katakan alim saja Dia berdoa Kita yang mengaminkan Kita punya keyakinan Ini orang yang soleh yang berdoa Ini orang alim yang berdoa Ini orang yang hatinya dipenuhi dengan keikhlasan berdoa Pasti doanya diijabah Apalagi Yang berdoa pemirsa Malaikatnya Allah SWT Makhluk yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat dan munkarot Kemudian saat itu Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Doa apa yang dipanjatkan oleh malaikat tersebut Yang turun tiap pagi di alam dunia Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang itu Satu sama lain doanya berbeda Malaikat pertama berdoa Kata Rasulullah begini Allahumma a'ti munfikan khalapa Ya Allah Bagi hamba-hambamu yang gemar berinfak Rajin bersodako Suka membantu sesamanya Ganti ya Allah Harta yang telah ia keluarkan dengan yang jauh lebih baik lagi Itu malaikat pertama berdoa Minta kepada Allah SWT Bagi orang-orang yang gemar berinfak Suka bersodako Senang berbagi Sering membantu sesamanya Diminta oleh malaikat Agar harta yang telah dia keluarkan Harta yang telah dia sodakohkan Diminta oleh malaikat Agar Allah menggantinya dengan yang jauh lebih banyak lagi Bahkan yang jauh lebih baik lagi Dari harta yang saat itu ia miliki Kemudian Malaikat kedua berdoa Dengan permintaan kepada Allah SWT Bunyi doanya Allahumma a'ti Mumsikan talafa Ya Allah Bagi hamba-hambamu yang bakhil Yang tidak pernah mau berinfak Tidak suka bersodako Dikasih harta oleh Allah Dia hanya menumpuk-numpuk saja Melihat tetangganya kanan-kiri menjerit kelaparan Dia cuek-cuek saja Dia pikir hartanya itu Yang menyelamatkan dirinya Padahal harta yang ia miliki Hanya sekedar titipan saja Terkadang Orang mencari dunia mati-matian Padahal itu tidak dibawa mati sodara Maka bagi orang-orang yang bakhil Orang-orang yang pelit Orang yang didoakan malaikat Plus disumpahin oleh malaikat Apa bentuknya? A'ti Mumsikan talafa Bagi ia yang bakhil Ia yang pelit Ia yang medit Dan kikir Binasahkan hartanya ya Allah Hancur leburkan usahanya ya Allah Oleh karena itu pemirsa Di kultum yang sangat singkat ini Ini bulan suci Ramadan Bulan di mana kita berbagi kebaikan Berbagi amal soleh Kita lihat keadaan saat ini Yang membuat kita Dan mungkin sodara-sodara kita Mereka yang butuh dengan uluran tangan kita Mereka yang kita butuhkan Mereka yang butuh dengan kasih sayang kita Oleh karena itu Mari sama-sama Jadikan bulan Ramadan ini Sebagai madrasah Untuk kita saling berbagi satu sama lainnya Untuk saling mengingatkan satu sama lainnya Di dalam kebaikan Dan tidak akan pernah rugi sodara Harta yang kita keluarkan di jalan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan menggantinya Dengan balasan yang berlipat-lipat Tidak akan pernah bangkrut usaha kita Kalau kita suka berbagi Tidak akan pernah miskin hidup kita Kalau kita suka bersodakoh Maka jadikanlah momentum Ramadan ini Sebagai ajang untuk berbagi satu sama lainnya Saling berlomba di dalam kebaikan Insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengganti harta kita Dengan yang jauh lebih baik Kalau kita suka berbagi Dan suka menyantui Satu sama lainnya Insya Allah mudah-mudahan Kajian yang singkat ini Dapat menginspirasi buat kita semuanya Terima kasih Selamat berbuka puasa Mudah-mudahan ada manfaatnya Usikum wa nafsi bitakwa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh